Intro Ratusan ribu kendaraan wisatawan terus memadati pintu tolpaster sejak Sabtu hingga Minggu Malam. Tercatat ada 109.599 kendaraan yang kembali ke kotanya masing-masing dalam waktu 2 hari. Kendaraan terus memadati tolpaster Kota Bandung pada Minggu Malam. Tercatat dalam 2 hari, ada 109.599 kendaraan masuk pintu tolpaster pada puncak arus balik libur panjang. Selain itu, pihak Jasa Marga juga mencatat dalam kurun waktu 3 hari libur panjang ada 96.673 kendaraan wisatawan. Mayoritas kendaraan yang masuk ke kota Bandung berasal dari Jabodetabek. Menurut PGS Senior Manager RO3 Jasa Marga, puncak arus balik sendiri terjadi pada Sabtu kemarin. Meski depikian, kenaikan arus kendaraan ini hanya naik 17% dibandingkan dengan hari biasanya. Jabodetabek panjang ini memang ada kenaikan, terutama di hari Sabtu ya, untuk pastur entrance, artinya yang masuk ke Kota Bandung gitu ya, dari berbagai macam arah. Itu kenaikannya yang sangat sepenilikan itu dari Sabtu, itu sekitar 17,05%. Tapi secara rata-rata di gerbang tol pastur entrance ini, kenaikannya hanya 7,36% dari LHR normal. Kemudian untuk yang gerbang tol pastur exit, atau pastur 1 ya, kalau di kita itu pastur 1, itu kenaikan rata-ratanya hanya 0,84%. Jadi memang kenaikan yang tertinggi ada di hari pertama, hari Kamis. Yang selebihnya adalah malah negatif. Kalau untuk hari ini sendiri harus balik gimana Pak? Harus balik terlihat masih normal ya, kami lihat seperti hari-hari yang kemarin, pada saat hari Sabtu kemarin ya. Jadi kondisi di res area pun masih lancar, kemudian di beberapa titik res area lancar, di lajur pun masih lancar. Hanya tadi memang ada di interceng pada larang yang mengalami kepadatan ya, karena adanya tiga-tiga. Berdasarkan wawancara dengan Nur Alamsyah, yang merupakan PGS Senior Manager RO3 Jasamarga, diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati tol pastur hingga malam nanti mengingat banyak masyarakat yang akan kembali beraktivitas pada esok hari.